Hai sesuai pembahasan minggu lalu yang kita udah marking punya resisten terdekat di sekitar 6900 jadi pada tanggal 24 kemarin si harga IHSG ini berhasil tes 6900 terus saya pullback pullback dengan low di sekitar 68-16 kemarin posting yang namanya bullsheng golfing hari ini dia gap up sebenarnya reaksi pasarnya biasa setelah emang ada bullsheng golfing ada potensi rebound tapi yang disayangkan candle hari ini tidak berhasil ditutup di atas neckline 6900 jadi melihat dari pola atau pattern si IHSG ini dia membentuk inverse head and shoulders dengan neckline di 6900 ya kita berharap dalam waktu dekat ada daily candle ditutup di atas 6900 yang menjadi signal untuk kita investor lokal kembali membeli barang bukan membeli barang membeli saham karena ya kita yakini kalau misalnya dia break ke atas level tadi yang udah dijelaskan ya kemungkinan akan melanjutkan melanjutkan kenaikan ini 6950 kita lewat kita aku saja dulu jadi kalau misal ada daily candle ditutup di atas 6900 6900 dia mempunyai potensi resisten selanjutnya di sekitar 7100 oke eh langsung ke list yang ada di ranking pertama ada gosko gosko bagi yang punya kayaknya masih boleh di hold selama 105 tidak tertembus eh dan target selanjutnya ada di sekitaran 130an eh panelas kita lewatin panin juga kita lewatin kayaknya metco eh udah tiga hari termasuk hari ini dia koreksi setelah tes area tech profit ketiga yaitu di sekitaran 1380 secara keseluruhan sih masih masih di atrend WTI eh kalau nggak salah ada ada news apa kemarin oil inventory nya US itu lebih banyak daripada data dari data bulan lalu makanya WTI cenderung bergerak naik begitu juga pasar eh begitu juga saham-saham yang bergerak di bidang perminyakan termasuk metco ini ya kita ya intinya masih boleh di hold lah untuk si metco ini terusnya trailing profit nya kemungkinan ya bisa dipasang di low candle kemarin yaitu di sekitaran 1325 take profit juga sebenarnya nggak masalah apalagi yang punya barang dari harga 1100 kan lumayan 200 perak untungnya PNBN lewat GGRM kita lewatin kepik kita lewatin bismillah kita lewatin SMDR kita lewatin asa lewat goto lewat ini enggak 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 update soalnya saya matiin sih di salam goto lewatin terusnya petrol kita lewatin base kemarin dia break ke atas 150 seharusnya ya synchronal beli mungkin yang udah punya barang bisa pasang cut loss di 141 Untuk target berikutnya Ada di 165 Esa juga kita lewatin Ya lewatin aja deh Agro lewat MSP kita lewatin Adi Kita lewatin Bert lewat BPKP Jadi 130 level tech profit Udah tercapai Sampai hari ini Belum berhasil beri ke atas Tech profit tersebut Secara keseluruhan ya masih Cenderung Bullish Dengan target berikutnya Di sekitaran 140 Perak Kalau emang ada Daily candle ditutup di atas Level 130 Yang udah punya barang di 117 ya Bisa mikir apakah emang udah cukup Tech profit di 130 Atau Atau nunggu Sampai Harga berhasil mencapai Tech profit kedua Di sekitar 140 Di sekitar 140 Itu dulu untuk si Bukokin S hardware Kemarin dia beri ke atas 478 Seharusnya Signal beli Yang punya barang Masih boleh di hold Selama 444 Tidak tertembus 525 Tech profit Paling dekat tercapai Sebenarnya area ini Tech profit pertama Di area 525 Sampai 550 Itu area Tech profit pertama Setelah itu Tech profit keduanya Ada di 580 Kalau gak salah Dia masuk Sampai 45 Kemarin ada beritanya Kalau gak salah Oke Jadi rangkumannya Untuk hari ini Bisa langsung dibeli Itu ada Ya ada Aces Best Sama Ghost Gak usah dibeli Medco Boleh take profit PNBN Kita lewatin Gudang garam lewatin Ya cuman ada 2 Sampai ketemu Di Ulasan Mingguan Di Jumat besok Eh Jumat depan Terima kasih Di